Intro Halo semua, selamat datang kembali. Kali ini kita akan membahas mengenai kolektor. Terutama untuk pelayar F2P. Karena banyak sekali yang bertanya mengenai fitur kolektor ini. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai fitur kolektor ini secara lebih lengkap. Teman-teman bisa masuk ke dalam profil teman-teman. Setelah itu teman-teman di sini dapat melihat bahwa kolektor ini dapat mendapatkan bonus tambahan. Di sini tertera level dari kolektor. Untuk mendapatkan peningkatan level, teman-teman di sini harus menaikkan level experience. Contoh, untuk level 1 dia membutuhkan level experience sebesar 500. Sedangkan, untuk level 2 dia membutuhkan poin level experience sebesar 1250. Semakin tinggi level kolektor yang teman-teman miliki, maka semakin besar juga level experience yang teman-teman butuhkan. Level kolektor untuk saat ini maksimalnya adalah level 50. Setelah itu, teman-teman di sini dapat melihat bahwa apabila teman-teman menaikkan level kolektor teman-teman, maka teman-teman akan mendapatkan bonus tambahan. Seperti meningkatkan efesiensi pengumpulan, peningkatan kapasitas rumah sakit, setelah itu meningkatkan jumlah EXP dari hero, percepatan pernyembuhan, dan yang lainnya. Ini akan teman-teman peroleh apabila teman-teman menaikkan level dari kolektor teman-teman. Sekarang kita lanjut pada bagian yang lainnya, yaitu bagaimana cara menaikkan atau cara mendapatkan poin level kolektor tersebut. Atau poin level experience. Caranya teman-teman dapat melihatnya, di sini adalah KVK Season 1. Apabila teman-teman melihat bahwa di sini dari mulai skin kota sampai dengan nemplate, di sini mendapatkan poin, yaitu poin level experience. Untuk skin kota, teman-teman mendapatkan level experience sebesar 1000. Sedangkan untuk nemplate, teman-teman mendapatkan level experience sebesar 300. Nanti itu akan ditambahkan pada bagian sini ya. Nanti teman-teman harus ingat bahwa di sini ada perseratannya. Untuk level 10 membutuhkan 7500 level experience. Di sini saya sedikit lagi, hanya butuh sekitar 200 lebih ya, 230-an, untuk mencapai kolektor level 10. Oleh karena itu, apabila teman-teman mengikuti KVK dan kingdom teman-teman, mendapatkan atau menang ya, pada KVK Season 2, maka teman-teman harus mengejar skin dan juga nemplate atau bangunan yang lainnya. Karena itu akan mempengaruhi poin kolektor teman-teman. Sedangkan untuk BF2P, teman-teman dapat membeli di Battle of the Ruin, yaitu membeli Glorious Relic, karena Glorious Relic ini juga mendapatkan poin, atau mendapatkan level experience sebesar 425. Itu pun akan menambah poin level experience teman-teman. Selanjutnya, tentu teman-teman pun mengetahui bahwa kemarin ini ada event ya, yaitu event untuk mendapatkan border seperti ini. Dan itu pun mendapatkan level poin experience ya, sebesar 150. itu pun tentu saja akan menambah poin dari level kolektor teman-teman ya. Ya, jadi teman-teman paham mengenai kolektor ini dan juga fungsi dari kolektor ini. Dan juga apa yang dapat teman-teman lakukan ketika teman-teman ingin menaikkan level dari kolektor. Ya, segitu saja reviewnya kali ini mengenai kolektor. Terima kasih telah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton video ini.